Bab 228 Leluhur Menyerah Ketika Klan Han bereaksi, ratusan orang Klan Han sudah mati. Semua pembunuhan instan, tanpa perlawanan. Ekspresi Yono Han pun berubah, dia panik. Pendekanan kekuatan. Dia tahu Klan Han menyinggung orang di luar jangakawan mereka. Gak hanya Klan Han, Shelton Lian dan Sarbon Song juga tercengang. Bagai membunuh ayam. Begitu banyak master ranah bumi Sian, tapi semua terbunuhi sentan. Gak mampu melawan. Wanita bertanda lahir itu melirik Sander Ye, dia sudah menebak identitasnya. Ini pasti tuan muda alam semesta Guan Suan yang muncul belakangan ini. Alam semesta Guan Suan. Wanita bertanda lahir itu melirik master Klan Han dan menggeleng. Belum lagi Handi Han hanya menyatukan tulang pantang menyerah. Bahkan kalau Handi Han adalah kaisar pantang menyerah, mustahil bersaing dengan alam semesta Guan Suan. Kaisar agung pantang menyerah. Memang kuat. Tapi memang dia lebih kuat dari master pedang dunia. Itu master mengerikan yang dulunya menyerbu alam semesta nyata. Apa Sander Ye memenuhi syarat menjadi kakak Handi Han? Tentu saja. Ketua muda Handi Han mengakui tuan muda alam semesta Guan Suan sebagai kakaknya. Itu untung besar, kan? Masih ada master Klan Han yang terus tewas. Mereka mau melawan, tapi begitu melawan, mereka langsung dilenyapkan. Mereka melihat leluhur di langit, tapi mereka tercengang. Karena tenggorokan leluhur mereka ditekan dengan sabit, leluhur gak mati karena mengangkat tangan tanda menyerah. Biarpun itu tubuh kloning, leluhur tahu orang di depannya bisa membunuh tubuh asli dia. Kalau gak menyerah, gak hanya klon dia yang akan mati, tubuh aslinya juga. Leluhur sudah menyerah. Menyaksikan kejadian itu, semua master Klan Han putus asa. Handi Han mendadak menarik lengan Sander Ye dengan suara gemetar, kakak. Jari Sander Ye berhenti. Orang-orang berjubah kelam yang memegang sabit juga berhenti, mereka mundur ke belakang Sander Ye. Master Klan Han Neri Sander Ye menatap ketua Klan Han, Yono Han, sembari tersenyum, otakmu gak cocok untuk menjadi ketua Handi Han. Mulai sekarang, Handi Han akan mengambil alih klan dan menjadi yang ketua Klan Han yang baru. Ada pertanyaan. Yono Han menatap Sander Ye. Sander Ye berujar, bunuh. Jeleb. Kepala Yono Han langsung melayang. Percikan darah. Kalau bilang bunuh, langsung bunuh. Semua Klan Han ngeri dan mundur jauh. Leluhur Klan Han di langit menatap Sander Ye, Tuan Muda, ini hanya salah paham. Sander Ye gak peduli dengan leluhur Handi Han, dia melirik Handi Han. Handi Han, kamu tahu keseluruhan cerita. Begitu Klan Han datang, mereka mau mengusir kami bertiga tanpa pandang bulu. Aku gak terlalu marah, karena itu hanya salah paham. Tapi sesudah kami jelaskan, Klanmu masih gak mau melepaskan kami. Apa ini pantas? Handi Han meminta maaf, kakak maaf. Sander Ye tersenyum, karena kamu masih mengakui sebagai kakakmu, maka tentu saja aku gak bisa terlalu kejam. Tapi, kamu harus jadi ketua Klan Han, kalau enggak, seluruh klanmu, kecuali kamu, akan kubunuh. Mendengar ucapan Sander Ye, ekspresi Master Klan Han jadi muram. Mereka pasti marah. Tentu saja, mereka lebih takut. Hancurkan Klan Han. Dia benaran mampu. Mendengar ucapan Sander Ye, Handi Han segera mengangguk, ya. Sander Ye tersenyum, oke. Dia melihat Master Klan Han, orang Klan Han kamu gak cerdas. Sekarang kamu punya tulang pantang menyerah, mereka pasti jadi sangat sombong. Kalau berlanjut, mereka akan mendatangkan bencana besar. Jadi sesudah kembali, kamu harus menahan mereka, jangan biarkan mereka berulah di luar. Handi Han mengangguk, ya. Kak, kakakku akan membantuku. Sander Ye tersenyum, lalu berujar, ya. Ajak mereka pulang, kamu belum sepenuhnya beradaptasi dengan tulang pantang menyerah. Sesudah pulang, luangkan waktu untuk beradaptasi dulu. Handi Han mengangguk, ya, kak. Dia ragu-ragu lalu berujar, kak, aku minta maaf atas kejadian tadi. Sesudah mengatakannya, dia melihat Selten Lian bertiga, ma, maaf. Sander Ye tersenyum, bagi kami, yang penting sikapmu, jadi kami gak akan marah lagi. Selten Lian dan Sarbon Zong juga mengangguk. Biarpun barusan mereka marah, mereka gak terlalu marah lagi sesudah melihat sikap Handi Han. Mendengar ucapan Sander Ye, Handi Han menyengir, ya. Dia memberi salam pada Sander Ye berempat, datanglah ke tim langit untuk menemuiku lain waktu. Sander Ye mengangguk, ya. Handi Han gak berbicara, dia memberi salam, lalu menoleh pada Master Clan Han, ayo pergi. Sesudah mengatakannya, dia melompat ke lorong ruang dan waktu di kejauhan. Master Clan Han lainnya juga segera pergi. Mereka gak mau tinggal sebentar pun. Di udara, bayangan virtual leluhur Handi Han melirik Sander Ye, lalu menghilang. Wanita bertanda lahir itu menatap Sander Ye dengan terkejut. Dia menemukan pemuda yang tampak lembut ini ternyata sangat tegas untuk membunuh. Sangat bagus berteman dengan orang begini. Tapi kalau bermusuhan dengan dia maka sangat berbahaya. Selten Lian berujar, gak lama lagi Handi Han akan terkenal di puluhan ribu dunia dan dunia langit. Sarbon Song mengangguk, perasaannya berkecamuk. Gak lama lagi kekuatan Handi Han pasti akan mengalahkan total mereka. Bahkan sekarang, ada kesenjangan besar antara kekuatan mereka dengan Handi Han. Salah. Gak termasuk Sander Ye. Sarbon Song dan Selten Lian menoleh pada Sander Ye, sedangkan Sander Ye tersenyum, kenapa menatapku. Selten Lian berujar, kak Sander, kamu dari alam semesta guan suankan. Sander Ye mengangguk, ya. Selten Lian ragu-ragu, lalu berujar, belum lama ini, kayaknya ada orang pilihan takdir di alam semesta guan suan. Mungkinkah itu kamu? Wanita bertanda lahir itu melirik Selten Lian dan Sarbon Song. Keluarga Selten Lian dan Song Xiu gak sekuat keluarganya, jadi informasinya gak lengkap. Mendengar ucapan Selten Lian, Sander Ye tertawa, itu bukan aku. Bukan. Selten Lian mengernyit, mau menanyakan hal lain, tapi langit terbuka, dan seorang pria tua keluar dengan lusinan master. Orang tua itu menghampiri Selten Lian dan mengbungku, tuan muda. Selten Lian tersenyum, lalu menatap Sander Ye bertiga, kak Sander, kak Sarbon dan Nona, aku mau pulang. Selamat tinggal. Sander Ye bertiga mengangguk, Sander Ye berujar, hati-hati. Selten Lian tersenyum, kalian bertiga kalau ada waktu luang, harus datang main ke dunia suan. Sesudah mengatakannya, dia memberi salam lalu menghilang dengan pria tua itu beserta yang lain. Sander Ye berujar, kak Sander, aku harus pergi juga. Sander Ye menatap Sander Ye menatap Sander Ye, Sander Ye memberi salam, kak Sander, Nona, kita akan bertemu lagi kalau berjodoh. Sander Ye mengangguk, ya. Sander Ye menghubung dan menghilang, di ujung langit, ada pria tua yang menunggu dia. Sander Ye menatap wanita bertanda lahir sembari tersenyum, Nona, aku harus mengucapkan selamat tinggal juga. Sampai jumpa lagi. Wanita bertanda lahir itu menatap Sander Ye dengan ragu-ragu. Sander Ye tahu gadis ini gak suka bicara, jadi dia diam saja. Dia hendak pergi, tapi ruang waktu di sebelah wanita bertanda lahir itu retak, seorang pria tua berjubah putih keluar dan sembilan master misterius berzirah emas. Melihat pria tua berjubah putih ini, Sander Ye tercengang. Aura pria tua berjubah putih ini mengerikan, seluruh dunia jadi ilusi begitu dia keluar. Kaisar Dewa Sander Ye terkejut. Dia benaran melihat master Kaisar Dewa di sini. Pria tua berjubah putih melirik Sander Ye, lalu menatap wanita bertanda lahir, Nona, ketua memintaku untuk menjemputmu. Wanita bertanda lahir itu mengangguk, lalu berjalan menuju lorong ruang waktu. Ketika hendak memasuki lorong ruang waktu, dia berhenti, lalu menoleh pada Sander Ye. Melihat wanita bertanda lahir itu meliriknya, Sander Ye tersenyum, Nona, sampai jumpa lagi. Wanita bertanda lahir itu menatap Sander Ye dan hendak mengatakan sesuatu, tapi Sander Ye sudah pergi. Melihat Sander Ye pergi, wanita bertanda lahir itu diam sesaat, akhirnya dia pergi. Orang tua berjubah putih itu melirik Sander Ye yang berada gak jauh, lalu pergi. Sander Ye sampai di kaki gunung, Tezaan pun muncul. Sander Ye tersenyum, Senior, maaf, aku gak dapat tulang fana. Tezaan mengangguk, gak dapat malah lebih baik. Sander Ye bingung, kenapa? Tezaan menatap Sander Ye, karena ada tekat abadi, kenapa harus punya tulang pantang menyerah. Sander Ye tertawa. Tezaan berujar, kuajak ke tempat lain. Sander Ye bertanya, bagaimana kondisi medan perang maya nyata. Tezaan berujar, gak masalah. Baguslah. Sander Ye diam. Tezaan berujar, jangan banyak berpikir, prioritas utamamu adalah meningkatkan kekuatan. Sander Ye mengangguk, ya. Dia tahu musuhnya adalah alam semesta nyata. Dia gak akan meremehkan alam semesta nyata, dia juga gak berhak meremehkan alam semesta nyata. Sander Ye bertanya, kemana? Tezaan berujar, gunung pengubur dewa. Sander Ye penasaran, gunung pengubur dewa. Tezaan mengangguk. Sander Ye bertanya, tempat apa itu? Tezaan berujar, di puluhan ribu dunia dan dunia langit serta empat alam semesta terbesar, banyak orang sangat berbakat dan kuat. Sesudah mereka mencapai puncak dunia sendiri, mereka akan menantang dewa nyata di alam semesta nyata. Sesudah gagal, jenazah akan dipaku di gunung pemakaman dewa. Jadi, tempat itu dinamai tanah penguburan dewa. Kali ini, ada kultifator pedang super yang mau menantang dewa nyata di sana. Kamu bisa pergi nonton. Tanah penguburan dewa, kultifator pedang super. Sander Ye diam. Tezaan berujar, kamu ada misi kali ini. Sander Ye penasaran, misi apa? Tezaan berujar, masuk fana. Sander Ye menatap Tezaan, pedang fana. Tezaan mengangguk. Sander Ye mengangguk, ya. Tezaan berujar, kamu diburu dewa suram, jadi untuk menghindari masalah yang gak perlu, mulai sekarang namamu adalah Sander Yang. Pagoda kecil. Bersambung. Bab 229 sesudah perang, keluarga yang gak ada penerus. Sander Yang. Sander Ye berkedip sembari diam. Tezaan berujar, ada masalah. Sander Ye tersenyum, apa masalahnya? Margaku Yang, namaku Sander Yang, logis. Tezaan tersenyum. Sander Ye juga tersenyum. Dia memang berkesan baik pada keluarga Yang. Ketika dia dalam kesulitan, seluruh keluarga yang membantunya, mereka benaran sangat baik padanya. Ada pun perselisihan antara ayah dan kakeknya, lebih baik dia gak ikut campur. Tezaan melambaikan lengan baju. Bang. Di depan keduanya, ruang waktu terbelah, sebuah lorong ruang waktu muncul. Tezaan berujar, ayo. Dia mengajak Sander Ye ke lorong ruang waktu, lalu lorong ruang waktu pulih. Aula Dewa Mayang Nyata. Di aula, Grace Nalan lagi belajar menangani urusan akademi dari Ekali dan lainnya. Dia stres berat, gak hanya harus membantu mengelola Akademi Guansuan, tapi juga Pavilion Sianbao. Untungnya, tim asal Pavilion Sianbao ataupun Akademi Guansuan masih ada, kalau enggak, dia pasti gak mampu menangani. Di aula utama, selain anggota kabinet milik Ekali, juga ada orang baru. Gesaye. Gesaye dipromosikan sebagai tetua kabinet di luar prosedur rutin, dia adalah tetua kabinet termuda dalam sejarah Akademi Guansuan. Di aula, semuanya sangat sibuk. Ekali melirik Grace Nalan, semua anggota klan Taichu sudah ditangkap. Bagaimana menanganinya? Grace Nalan berpikir, lalu berujar, apa mereka memberontak seluruh keluarga, atau apa. Ekali berujar, beberapa orang gak ikut serta. Grace Nalan diam. Ekali berujar, klan Taichu juga mengorbankan nyawa untuk alam semesta Guansuan waktu itu. Leluhur mereka bahkan tewas di medan perang maya nyata. Grace Nalan mengangguk, mereka yang ikut serta dalam pemberontakan akan dibunuh. Mereka yang gak ikut serta akan selamat. Ekali tersenyum, ya. Sesudah mengatakannya, dia langsung menulis sebaris kata pada dokumen di depannya, lalu menyerahkannya pada tetua Zhang di sampingnya, tapi dia langsung tertegun. Karena kin tetua Zhang juga adalah tetua kabinet. Sesudah puluhan juta tahun, dia akhirnya sukses. Ekali menggeleng sembari tersenyum, aku gak bisa suruh kamu melakukan pekerjaan ini sekarang. Tetua Zhang menerima dokumen itu sembari tersenyum, Akali tersenyum, apapun yang kamu katakan, akan kulakukan. Sesudah mengatakannya, dia mengambil dokumen itu lalu berjalan keluar aula. Ekali tersenyum, lalu melirik Grace Nalan, lelah. Sesudah Grace Nalan diam sesaat, dia berujar, Kelelahan kita karena alam semesta Guan Suan, tapi Sandor harus menghadapi seluruh alam semesta nyata. Ekali diam, benar. Tekanan Sandor Ye lebih besar dari siapapun. Gesa Ye yang berdiri di samping pun berujar, untuk sekarang, secara keseluruhan, kekuatan kita lebih lemah dari alam semesta nyata. Kita harus membina lebih banyak master. Ekali berujar, kita terus membina, tapi dengan dukungan penuh pavilion Xiangbo pun kita nggak bisa menandingi alam semesta nyata. Sistem mereka lebih maju dari alam semesta Guan Suan, apalagi kultivasi gratis untuk semua orang. Karena poin ini, mereka bisa mengembangkan jenius dalam jumlah nggak terbatas setiap tahun. Selain itu, kultivasi gratis untuk semua orang bisa meningkatkan kekuatan keseluruhan alam semesta mereka dengan kecepatan ekstrim. Kultivasi gratis untuk semuanya. Gesa Ye diam. Alam semesta Guan Suan dengan dukungan pavilion Xiangbo pun nggak mampu. Biayanya terlalu besar. Sangat mudah timbul masalah. Saat kebijakan di tingkat atas diumumkan, mungkin akan lain dengan kebijakan di tingkat bawah. Korupsi sedikit di sini, sedikit di sana, jadi sesampainya di level bawah, mereka yang benaran membutuhkannya mungkin nggak bisa mendapatkan manfaat. Eka Li berujar lagi, sudah ku pelajari, mereka mampu melakukannya karena mereka terus memperluas dan menaklukkan alam semesta lain. Jadi, nggak ada kontradiksi internal, karena manfaat yang didapat dari ekspansi sangat besar, ditambah kewibawaan dari kekuatan dewa nyata yang tak terkalahkan, jadi sebagai perbandingan, mereka lebih kompak dibandingkan alam semesta manapun. Biarpun alam semesta nyata adalah musuh, Eka Li dan yang lain tak pernah merendahkan alam semesta nyata. Ketika menghargai musuh, kamu juga menghargai diri sendiri. Grace Nalan dan Gesa Ye diam terasa lebih berat. Eka Li melirik keduanya, lalu berujar, ada beberapa hal yang harus kalian ketahui. Kami sudah selidiki, dewa nyata menciptakan tiga pasukan yang tak terkalahkan. Salah satunya adalah kompi pengawalan dekat. Kompi ini adalah pengawal pribadi yang didirikan oleh mantan dewa nyata, berusia sangat tua. Itu berada di bawah komando pemegang pedang, kultifator pedang terkuat di alam semesta nyata. Belakangan, dewa nyata itu menghilang, para pengawal ini menjaga aula dewa nyata. Dia berujar lagi, Nona Jesse, milih berserta yang lain sudah berperang melawan pasukan ini di aula dewa nyata. Gesa Ye langsung menatap Eka Li dan bertanya, bagaimana hasilnya. Eka Li berbisik, mereka berhenti di depan aula dewa nyata. Keduanya tercengang. Eka Li berujar, dalam pertempuran dengan pasukan ini, milih membunuh hingga garis keturunan iblis gila bermutasi, pagoda kecil terluka parah, pedang kingsuan tertidur, tengkorak kepala master tanpa batas jatuh. Tapi, biarpun begitu, masih gagal membobol aula dewa nyata. Berhenti di aula dewa nyata. Di aula, Grace Nalan dan Gesa Ye saling menatap dengan terkejut. Bahkan master pedang dunia dan Jesse Mugagal masuk ke kuil dewa nyata, bisa dibayangkan betapa mengerikannya kompi pengawalan dekat dari dewa nyata. Eka Li berujar lagi, selain kompi pengawalan dekat milik dewa nyata, ada dua kompi lain. Salah satunya adalah pengawal senja dewa. Kompi ini bertugas menumpas pemberontakan. Setahuku, mereka lagi menumpas tiga alam semesta super, yaitu alam semesta Panwu, alam semesta Hujian, dan alam semesta Botian. Dia berujar lagi, kami gak tahu kekuatan sebenarnya dari kompi ini karena gak pernah berperang melawan mereka. Gesa Ye bertanya, bagaimana dengan kompi satu lagi? Ekspresi Eka Li jadi tegang, kompi penaklukan. Gesa Ye mengernyit, kompi penaklukan. Eka Li mengangguk, kompi itu bertanggung jawab untuk menaklukkan seluruh alam semesta. Separuh besar peta alam semesta nyata ditaklukkan mereka, di luar batas alam semesta, itu adalah alam semesta Hujian, itu juga ditaklukkan kompi ini, yang mereka hadapi kala itu adalah jutaan orang di alam semesta Hujian. Menurut catatan alam semesta nyata, dalam pertempuran itu, kompi ini berperang melawan jutaan orang sendirian, lalu akhirnya membunuh ratusan juta orang di alam semesta Hujian. Sesudah pertempuran itu, vitalitas alam semesta Hujian parah, gak bisa bersaing dengan alam semesta nyata, sehingga terpaksa menyerah demi hidup. Dia melirik Grace Nalan dan Gesaye, lalu berujar, di alam semesta Hujian waktu itu ada pria super kuat bernama Kaisar King. Dia terkenal di usia muda dan menjadi tak terkalahkan pada usia 30. Akhirnya, butuh waktu kurang dari 3 tahun untuk membunuh roh alam semesta Hujian, menguasai jutaan pelan di alam semesta Hujian, menciptakan silsilah Tau Kaisar King, lalu dihormati sebagai Kaisar King oleh semua klan. Dia menggeleng, tapi sosok mengerikan yang tiada taraf tetap terbunuh ketika menghadapi dewa nyata. Dalam pertempuran itu, gak hanya Kaisar King yang terbunuh, tapi jutaan suku yang dipimpin oleh Kaisar King juga hampir dimusnahkan oleh kompi penaklukan. Hingga hari ini, bumi alam semesta Hujian berwarna merah. Gesaye dan Grace nalan diam dan tegang. Ekali menatap keduanya, aku cerita karena berharap kalian menghargai alam semesta nyata. Dia melirik keluar aula dengan lembut, pasti banyak pertempuran sengit akan terjadi antara alam semesta Guan Suan dan alam semesta nyata. Mile pernah bilang alam semesta Guan Suan akan terus bertarung dalam pertempuran ini. Kalau pertarungan terus berlanjut, gak akan selesai dalam satu generasi, jadi generasi berikutnya akan terus berjuang sampai gak ada lagi keturunan keluarga yang Gesaye dan Grace nalan diam. Kini, suasana di aula jadi khusyuk. Di medan perang maya nyata. Di angkasa, seorang pria berjubah kelam berdiri dengan tenang. Itu Rizal Ye. Kilatan petir terlihat di tengah alis Rizal Ye. Ada bekas darah di sudut mulutnya, wajahnya sedikit pucat. Tantang alam semesta nyata. Di depan Rizal Ye, seorang pemuda berjubah putih menatap Rizal Ye dengan tenang. Rizal Ye menyeringai, ayo lagi. Dia jadi sambaran petir dan meledak. Jeleb. Petir yang kuat melanda, ruang waktu gak tahan, jadi hancur seketika. Pemuda berjubah putih memicinkan mata, sinar dingin melintas di matanya. Pemuda berpakaian putih itu jadi sinar putih dan menghilang. Bang. Semburan guntur dan sinar putih menggeludak, kekuatan dahsyat mementalkan mereka berdua. Saat terpental, sinar guntur dalam jumlah gak terbatas tersebar di sisi Rizal Ye, ruang waktu di sisinya hancur sedikit demi sedikit. Tapi pemuda berpakaian putih itu berhenti lalu merentangkan tangan kanan, sebuah bendera berkibar di telapak tangan dan jadi berukuran 10 ribu kaki. Bendera itu hitam pekat dan padat dengan rune misterius. Pemuda berpakaian putih membentuk mudera dan melafalkan mantra dalam hati. Aura jahat pun muncul dari bendera setinggi 10 ribu kaki. Ruang waktu dalam radius puluhan ribu kaki bergejolak kencang. Menyaksikan kejadian itu, ekspresi beradicao dan orang-orang di belakang Rizal Ye jadi tegak. Rizal Ye menatap bendera setinggi 10 ribu kaki itu. Dia merentangkan tangan dia, guntur dan kilat dalam jumlah gak terbatas muncul di langit dan bumi lalu berkumpul ke arah dia. Di bumi, sinar kuning tanah muncul dan melonjak ke langit lalu menghilang di tubuh Rizal Ye. Bang! Kekuatan bumi Di tengah langit dan bumi, kekuatan lima elemen terus menuju Rizal Ye. Aura Rizal Ye melonjak Pemuda berpakaian putih membuka mata dia yang merah darah, lalu menunjuk Rizal Ye dengan geram, bunuh. Bang! Bendera itu bergetar kencang, hantu jahat dan jiwa jahat dalam jumlah gak terbatas keluar dari bendera dan meraja lela, langit dan bumi langsung gelap, bagai neraka. Menyaksikan kejadian itu, ekspresi beradicao beserta yang lain menjadi serius. Rizal Ye mendadak menghentakkan kaki kanan. Bang! Di tempat hentakan itu, ruang waktu hancur. Rizal Ye menjadi sambaran petir dan menyambat. Melawan dengan tangguh. Bang! Rizal Ye menyerbu dengan kekuatan hukum dalam jumlah gak terbatas dan menabrak hantu dan jiwa jahat yang berjumlah gak terbatas. Bang! Mendadak, galaksi melonjak. Serangkaian jeritan bergema di langit dan bumi. Pemuda berpakaian putih meraung, bunuh. Bang! Di bendera 10 ribu kaki, sinar darah melonjak, ada jiwa darah yang berjumlah gak terbatas di dalamnya. Rizal Ye meraung dan meninju, kilat sepanjang seribu kaki keluar dari tinjul dia. Bang! Hantu berdarah dalam jumlah gak terbatas hancur. Bendera setinggi 10 ribu kaki juga retak. Menyaksikan kejadian itu, pemuda berpakaian putih itu marah, dia jadi sinar putih dan menyerbu. Bang! Ledakan yang memekakkan telinga bergema, lalu sambaran petir dan kekuatan bumi membludak. Rizal Ye dan pemuda berpakaian putih mundur bersamaan. Keduanya mundur ratusan kaki. Sesudah berhenti, Rizal Ye membuka telapak tangan dia, sambaran petir turun dan mendarat ke telapak tangan dia. Di bawah kaki dia, aliran kekuatan bumi terus berkumpu. Pemuda berpakaian putih menatap Rizal Ye dengan darah mengucur dari sudut mulut dia. Pemuda berpakaian putih itu diam sesaat, lalu pergi. Gak bertarung lagi. Karena kalau berlanjut, gak bisa menang. Dia datang demi membunuh Sander Ye, sejauh yang dia tahu, Sander Ye lebih kuat dari pemuda ini. Kalau gak bisa menang, maka gak usah bertarung. Pemuda berpakaian putih menghilang. Jejak darah mengalir kian deras dari sudut mulut Rizal Ye. Hari ini, dia sudah bertarung 10 kali. Suara tua terdengar di benaknya, sanggup. Rizal Ye menarik napas panjang, sanggup. Suara itu berujar, layakkah. Rizal Ye terkejut, apa maksud guru? Suara itu berujar, orang-orang yang datang dari alam semestanya takian kuat. Kalau terus berjuang begini, kamu akan mati. Rizal Ye tersenyum sembari diam. Suara itu berujar lagi, ini bukan tanggung jawabmu. Rizal Ye menyeringai, Guru, aku bersaudara dengan Kak Sander Ye. Kini, dia membutuhkan waktu. Kalau sebagai saudaranya, gak ku bantu, lalu siapa lagi? Suara itu mendesah, kamu akan mati. Monster jenius alam semesta nyata yang asli belum datang, kamu. Rizal Ye mendongak ke langit berbintang, ruang waktu terbelah di sana, jenius lain dari alam semesta nyata datang. Rizal Ye mengepalkan tangan dengan pelan, bagiku dia bukan tuan muda alam semesta Guan Suan, tapi putra keluarga Ye dan saudaraku. Kalau aku benaran mati di sini, aku gak akan menyesal. Seorang makhluk dewa muncul, seratus kaki di depan Rizal Ye, dia melirik Rizal Ye, di mana Sander Ye. Rizal Ye tertawa, kalau mau menantang kakakku Sander Ye, kamu harus membunuhku dulu. Ayo bertarung. Dia menyeka darah dari sudut mulut, lalu menyerbu. Bukankah hanya mati? Mana mungkin aku takut? Bersambung. Srio. Bukankah. Srio. Srio. Srio.